Ya, Ferminsta, sebagai tuan rumah perhalatan Piala Dunia U17, Chile ternyata memiliki cerita istimewa. Sebagai negara yang sebenarnya tidak tergolong kaya, namun dalam satu tahun Chile ini mampu menjadi tuan rumah dua ajang besar pertandingan sepak bola dunia, yaitu Copa Amerika dan Piala Dunia U17. prospects Chile have a huge experience in this kind of event. We have organized already three other FIFA championships in Chile, and we have already prepared all important things logistics, media, press, receive the people that will go to the fence around the country of the world to see the championship. dan kami sangat gembira untuk menjadi sejauh di tempat yang penting. Pertanyaannya, tidak lama lagi, beberapa bulan sebelahnya, ada keadaan berlaku di Chile dan di tempat kawasan. Anda pikir ini akan mengakuihkan perangkatan perangkatan perangkat? Saya tidak mengikuti itu. Anda tahu, Chile adalah salah satu negara yang biasanya kita tidak mempunyai. di Chile, ada salah satu norma yang paling terkini, arti-seismik, arti-seismik. Semua yang kita pikirkan adalah keadaan yang terbaik, dan tidak ada yang terbaik. Pasti, kita mempunyai segalanya, segalanya, kesehatan, ambulans, seperti biasa. Sebelum tahun ini, Anda juga menghubungi Copa America. Dan itu tidak terlalu kemungkinan bahwa negara dapat menghubungi dua kejahatan besar dalam satu tahun. Jadi, bagaimana itu bisa? Apa yang membuat Chile tersebut? Mungkin karena semua orang tahu bahwa Chile adalah organisasi yang baik. Pertama sekali, kami telah menghubungi banyak kejahatan di Chile. Kami adalah orang besar, sangat kuat, sangat serius. Apabila kita ingin melakukan sesuatu, kami melakukan sesuatu dengan baik. Mereka tahu bahwa itu berlaku di sebelumnya sebelumnya. Jadi, bukan karena ada yang terlalu bagus untuk melakukan organisasi? Mungkin juga saya terlalu bagus, tapi saya pikir bahwa semua hal berlaku bersama. Dan bercakap tentang Copa America, Chile hanya menghubungi titik. Kamu menghubungi Copa America tahun ini. Kamu menghubungi titik. Kamu menghubungi titik. Tapi itu menarik. Karena jika kamu berbicara tentang tim futbol di Amerika, kami semua tahu bahwa di Amerika, futbol di Amerika sangat besar. Tapi ketika kita berbicara tentang tim futbol, orang akan selalu, di atas pikiran mereka, akan menjadi seperti Brazil atau Argentina. Tapi kamu berbicara untuk menghubungi Argentina. Jadi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? First of all, saya pernah bermain futbol ketika saya masih muda, tapi saya bukan an expert. Tapi saya bisa memberitahu Anda, tapi saya bisa memberitahu Anda, itu tersebut, dari masa untuk masa, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, kita akan mempunyai generasinya dari pembalas bola, yang sangat bagus. Kita beruntungan dengan pembalas yang sangat bagus. Dalam tahun 1962 saat kita berkali di Chile dan Kita berkali di dunia. Atau pada tahun 1970, kami emulai cantik di Chile dan sekarang gini-nguai itu banyak generasi. Saya bercakap tentang Alexis Sanchez, Medell, Claudio Bravo, dan banyak lagi juga, Arturo Vidal. Jadi, di dunia, di dunia, inirecin adalah kejadian di dunia And in Chile, it's now our turn to be good players. The other history to win the Copa America was that the Copa America was Santiago. Then playing local is normally much more easy with the support of all your fans of your own country. Okay, so the special generation, but is it something to do with the training itself? Well, I think because also in Chile, we have been playing a very long time football. And we began very early, when the child are very young, in small schools of football or even in any street, in every park, wherever you go in Santiago or any city in Chile, you will see people playing. But, I mean, how do you train these young players? I mean, in Belgium, it is known that the young players are sent abroad to learn how to play soccer in many good clubs. And then, they will return to Belgium to play soccer. I don't know, how do you train your young players then? Every three or four times a year, all the clubs in Chile, there are 16 professional clubs now. In the first category, there are a second category and a third. That means there are about 60 professional teams in Chile. All those teams need young people to get in, to practice, to learn, and to see if they can arrive to be professional players. And then, I think that's the only way. TV promotion, show the football players, show the history of those that have improved their life playing soccer. Showing interviews with Vidal or Alexis Sanchez or whatever. So, basically, you're doing like a good PR on soccer. The most famous Chilean players, also in Indonesia, we know Arturo Vidal and Alexis Sanchez. Now, for the under 17, who's the most potential players that you're eyeing and I think the rest of the world should eyeing for? I know that the goalkeeper is fantastic. Yeah, and then, Pemisah Raja Wali Televisi akan menayangkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia U17 mulai dini hari nanti, hingga 9 November mendatang. Jadi, jangan lewatkan PSL Sepak Bola Tim-Tim Muda U Dunia, hanya di Raja Wali Televisi.